Intro PSM Akasar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 pada laga pekan ketiga peri ke-1 musim 2021-2022 Hasil ini membuat para pendukung kecewa dan menyerbu media sosial medsos Persebaya Surabaya Duel Persebaya versus PSM Akasar itu digelar di Stadion Sijalak Harpat Kabupaten Bandung pada Sabtu malam 18 September 2021 kemarin Dua gol PSM Akasar dicetak oleh Anko Jansen pada menit ke-29 dan 36 serta Yaakob Sayuri menit 37 Sedangkan gol Persebaya dilesakkan oleh Josh Wilkson pada menit 19 Manajemen Persebaya juga kecewa atas hasil tersebut Hasil yang mengecewakan Wajib berjuang lebih keras lagi di laga berikutnya Tulis manajemen Persebaya melalui akun resmi Instagram at official Persebaya pada minggu 19 September 2021 Usai kekalahan ini Akun Instagram Persebaya Surabaya diserbu bonek usai mengunggah sebuah postingan Unggan official Persebaya dibanjiri kritik para bonek mania Rata-rata komentar bonek menyoroti performa pemain nomor 13 Rahmat Irianto sang kapten Persebaya Surabaya Selain itu banyak dari mereka mempertanyakan strategi pelatih Aci Santoso Sebagai informasi Rahmat Irianto merupakan pemain sepak pula kelahiran Surabaya 3 September 1999 Ia bergabung dengan Persebaya Surabaya Yang pada tahun 2017 pada saat itu masih bermain di Liga 2 Rahmat Irianto juga diketahui anak dari legenda Persebaya Pejo Sukiantoro Berikut adalah beberapa isi kritik, saran, dan komentar dari para bonek Pada kolom komentar akun Instagram Persebaya Surabaya Ada juga netizen yang menganalisis strategi Aci Santoso Persebaya 4 pemain asing vs PSM 2 pemain asing masih kalah Ini kualitas tim pelatih yang perlu dipertanyakan